Selamat malam dan selamat hari sahabat untuk kita semua saudara-saudari sekalian. Ini merupakan suatu perjalanan yang luar biasa, bukan? Saya mau berterima kasih kepada Tuhan, mengambil waktu untuk berterima kasih karena dia telah bekerja begitu keras selama beberapa hari belakang ini untuk membawakan akan kebenarannya bagi kita. Saya juga mau berterima kasih kepada saudara-saudari sekalian karena Anda telah mendoakan kami untuk support yang Anda berikan dan juga kehadirannya. Saya yakin bahwa kita semua telah melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dengan luar biasa di antara kita selama beberapa hari yang lalu. Malam ini kita sampai kepada pembelajaran terakhir kita. Tetapi itu tidak membuat kita untuk pembelajaran yang akhir mengenai hukum Tuhan. Dan saya harap saudara-saudari sekalian akan mengambil waktu secara pribadi juga untuk boleh mempelajari ini secara lebih dalam. Bahwa hukum ini memiliki lebih banyak pembelajaran yang dapat saudara-saudari dengan lebih dalam lagi. Before anything, let us pause for prayer and seek the Lord. Mari kita berdoa dan mari kita berdoa. Loving Father, thank you so much. Bapak yang penuh kasih, terima kasih banyak. Lord, it's been such a blessing. Tuhan, kami telah menerima begitu banyak berkat. I thank you God for giving us health, giving us protection, giving us yourself through these past days. Saya berterima kasih ya Tuhan karena kau telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami penjagaan, dan juga dirimu sendiri selama beberapa hari belakangan ini. Thank you Lord God for striving through your Holy Spirit to help us better understand these end time truths. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kau telah berusaha dengan begitu keras melalui kuasa roh kudus agar kami boleh memahami akan pekabaran zaman akhir ini dengan lebih baik. It is our prayer, Lord God, that we may not limit these truths to ourselves. Merupakan doa kami ya Tuhan, agar firman yang telah kami dengarkan ini, kebenaran ini tidak hanya berakhir pada diri kami sendiri. Or rather we will work hard to bring these important present truths to the world. Tetapi kami akan bekerja dengan lebih keras untuk membawa kebenaran ini kepada dunia. Lord, I thank you for blessing us and bringing us together night after night in this study. Saya berterima kasih ya Tuhan karena kau telah berkati kami dan bawa kami bertemu kembali setah malam demi malam untuk mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Lord, as we close this series today, we pray that it may not be something that is forgotten. Ya Tuhan, saat kami akan menutup akan pembelajaran ini pada malam hari ini, semoga apa yang telah kami pelajari tidak akan kami lupakan begitu saja. We pray, Lord God, that we will be reminded of these truths and we will revisit these truths and study even deeper by God's grace. Kami memohon ya Tuhan agar kami boleh mengingat akan pembelajaran ini dan kami boleh mempelajarinya kembali membuka akan ayat demi ayat yang telah kami catat oleh kasih karun-Mu, ya Tuhan. Thank you so much, Lord God, for taking the time to speak to us. Terima kasih ya Tuhan karena engkau telah berbicara kepada kami. Please, please, take us even higher in yourself. Kiranya ya Tuhan, engkau boleh membawa kami lebih tinggi, lebih dekat dengan engkau. We pray that your name will forever be magnified. Kami berdoa agar kiranya hanya namamulah yang selalu akan diagung-agungkan. Thank you for what you are about to do today. Terima kasih untuk apa yang akan engkau lakukan pada malam hari ini. We thank thee in Jesus' name. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Welcome, friends. Welcome again. Selamat datang, saudara-saudari sekalian. Selamat datang. I wish if it was possible to just ask you all to share what you've learned and how the messages have personally benefited and how you've been able to apply these truths, it would have been such a rich experience. Saya harap jika memiliki kesempatan dapat memberikan Anda kesempatan untuk boleh memberikan kesaksian mengenai bagaimana firman ini telah mengubahkan Anda atau kesaksian yang Anda dapat setelah Anda mengikuti akan pelajaran ini malam demi malam. Nonetheless, your presence every night has been an encouragement and I believe the Lord was leading you back to this world and that's why you came. Meskipun begitu, meskipun kita tidak memiliki waktu untuk hal tersebut, tetapi kehadiran Anda malam demi malam menunjukkan bahwa Tuhan telah menuntun Anda untuk memahami akan kebenaran ini. We want to begin today, there's one more question that had come in and we want to try and address that as we close the series today. Malam hari ini kita akan memulai dengan menjawab satu pertanyaan terakhir yang telah masuk. So, a question is asked, what are the practical ways to keep our eyes focused on Jesus? Jadi, pertanyaan yang masuk adalah, apa cara praktis untuk menjaga agar mata kita tetap berfokus kepada Yesus? That's a very good question. Itu merupakan pertanyaan yang sangat baik. Now, I guess there are many things you can study on the subject. Saya rasa ada begitu banyak hal yang Anda dapat pelajari dalam subjek ini. I want to present something simple and yet so profound at the same time. Saya mau menyampaikan sesuatu yang sederhana tetapi juga mendalam atau besar. This is what the prophet says in the book Steps to Christ, page 70. Ini yang dikatakan oleh nabi di dalam buku Steps to Christ, halaman 70. The prophet says, consecrate yourself to God in the morning. Dikatakan di sini bahwa, fokuskanlah pikiranmu, fokuskanlah dirimu kepada Tuhan di pagi hari. Make this your very first work. Jadikanlah ini hal yang pertama kali Anda lakukan. I like that quote because of the practicality of what is said. Saya menyukai kutipan ini karena kutipan ini sangat praktikal bagi kehidupan kita. The prophet says that as soon as you get up in the morning, your very first work should be to give yourself completely to the Lord. Yang dikatakan oleh nabi di sini saat engkau bangun di pagi hari, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah memberikan diri Anda kepada Tuhan. Don't think of going to the restroom, don't think of brushing your teeth or checking your phone. The first work the prophet says, give your life to God. Jangan pikirkan pergi ke kamar mandi, mencuci muka, ataupun menggosok gigi, tetapi nabi berkata di sini, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memberikan diri Anda kepada Tuhan. She continues to say, let your prayer be, take me, O Lord, as holy nun. Dan terus dikatakan di sini, biarkanlah doa Anda menjadi, ambillah saya, Tuhan, menjadi sepenuhnya milikmu. I lay all my plans at your feet. Saya meletakkan seluruh rencana saya di bawah kakin. Use me today in your service. Pakailah saya hari ini di dalam pekerjaanmu. Abide with me and let all my work be wrought in thee. Bersama-sama dengan saya dan kiranya seluruh pekerjaan saya dibuat, ditempa oleh engkau. And then those powerful words, this is a daily matter. Dan ini merupakan kata yang sangat luar biasa, ini merupakan hal sehari-hari. Not only is this supposed to be a first work every morning, it should also be a daily work. Ini bukanlah hanya menjadi hal yang utama yang harus dilakukan di pagi hari, tetapi ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan hari demi hari. You see, friends, spirituality is not a past event. Saudara-saudari, di sini, spiritualitas bukanlah kegiatan di masa lampau. Holiness, righteousness is not some past event you refer to. Kesucian, kebenaran bukanlah hal masa lalu yang kita lihat kembali. Holiness is a way of life. Kehidupan merupakan, sorry, kesucian merupakan suatu kehidupan. The prophet says it should be the first work, it should be a daily work. Itu merupakan hal yang pertama harus dilakukan dan juga merupakan hal yang dilakukan hari demi hari. Notice the next words. Each morning, consecrate yourself to God for that day. Melihat kalimat selanjutnya, di situ dikatakan, Dan setiap pagi, berikan, kuduskanlah dirimu kepada Tuhan hari itu. Surrender all your plans to Him. Berikan dirimu, seluruh rencanamu kepada Dia. Serahkan seluruh rencanamu kepada Dia. Notice this. Perhatikan ini. As you surrender your plans to God, What she's saying, in essence, is let God tell you whether you should carry out this plan, or you should give it up. Dalam hal ini, dikatakan bahwa Tuhan akan memberitahukan kepada Anda apakah Anda harus melakukan hal tersebut, ataukah Anda harus hanya menyerahkan hal tersebut. In other words, don't begin your days, Lord. This is what I want to do, and I want you to bless what I want to do. Dengan kata lain, jangan berdoa dan berkata bahwa, Oh Tuhan, ini yang mau saya lakukan, dan ini yang mau saya untuk Anda lakukan. Rather, ask the Lord, Lord, would this please you? Is this your perfect will? If not, scratch it out in treaty. Tetapi, gantinya berdoa dengan, Tuhan, apakah ini akan menyenangkan akan Engkau? Apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Jika tidak, maka tolong hentikanlah akan hal ini. Prophet goes on to say, as you do this, day by day, you will be giving your life into the hands of God. Dan Nabi terus berkata bahwa, hari demi hari, saat Anda melakukan hal ini, Anda memberikan hidup Anda ke dalam genggaman tangan Tuhan. And thus, your life will be molded more and more after the life of Christ. Dan oleh itu, kehidupan Anda akan dibentuk lebih dan lebih menjadi seperti dengan kehidupan Yesus Kristus. How beautiful, friends. Merupakan hal yang indah. A very practical way to keep your eyes fixed on the Lord is to begin every day by looking unto Jesus. Merupakan hal yang sangat praktis, yaitu dengan hari demi hari memberikan hidup kita dan memulainya dengan Yesus. Begin the day with surrender. Memulai hari itu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. And carry that through the day. Dan bawalah itu selama hari itu berjalan. God is longing to do wonderful things. Tuhan merindukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Well, that brings us back to our study. Dan itu membawa kita kembali kepada pelajaran kita. Saya harap Anda telah memperhatikan atau Amsal memperhatikan Saya harap Anda memperhatikan juga kedua bagian di dalam hukum ini. Love for God and love for man. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. And we studied, we can't learn to love anyone if we've not learned to love God. Dan kita juga mempelajari bahwa kita tidak dapat mengasihi sesama manusia jika kita tidak mempelajari bagaimana mengasihi akan Tuhan. In fact, we recognize that we need God in order to be able to love someone. Dan kita juga menyadari bahwa kita membutuhkan akan Tuhan agar kita dapat mengasihi sesama umat manusia. For God is love and without God there is no love. Karena Tuhan adalah kasih dan tanpa Tuhan tidak ada kasih. This is important. Ini sangat penting. We recognized how in the first four commandments Kita menyadari di empat hukum yang pertama God is seeking to remove self from us. Tuhan mencoba untuk menjauhkan diri kita sendiri dari Fokus dari diri kita sendiri. Reminding us that we are a people given to the Lord. Mengingatkan kita bahwa kita adalah umat-umat manusia yang diberikan kepada Tuhan. Reminding us that we are a people taken in the marriage covenant to the Lord. Mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat-umatnya yang telah mengikat akan janji pernikahan bersama-sama dengan Tuhan. Dan oleh karena kita telah disatukan di dalam pernikahan dengan Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harusnya bertindak seperti nyonya Kristus. Dan di bagian kedua daripada hukum tersebut. Tuhan mulai mengajarkan kepada kita apa maksudnya bagaimana cara kita mengasih sesama manusia. Dan di bagian yang kedua hukum itu juga mulai menggesekkan akan kita membuat kita tidak nyaman. Honor your father and mother. Hormatilah ayah dan ibumu. Di hukum yang ketujuh juga kita mempelajari bahwa itu merupakan hukum tersebut ditekankan kepada kata komitmen bukannya kata persinahan. Kita mulai melihat akan hukum itu dengan terang yang lebih baik oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita juga mempelajari hukum yang kesembilan yang lebih sulit bukan? Tuhan rebuking us and saying stop living a lie. Stop living this two-faced life. Be real. Jadilah nyata. Jadilah benar. What a precious word yesterday, friends. Merupakan janji yang luar biasa kemarin, saudara-saudara. That brings us to today's study. Dan itu membawa kita kepada pembelajaran hari ini. The tenth commandment. Hukum yang kesepuluh. It's amazing how God has led us. Ini luar biasa bagaimana Tuhan telah menonton kita. Susha, if you could please read Exodus 20, verse 17, please. Saya akan membaca keluaran 20, ayat 17. Sekali lagi saya akan masih membuka dengan buku kitab, dengan Alkitab versi ELT. Exodus 20, 17, keluaran 20, 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan budaknya, dan wanita pelayannya, dan lembunya, dan keledainya, dan apapun yang memjadi milik sesamamu. Praise God. Puji Tuhan. An important, important text. Merupakan ayat yang sangat-sangat penting. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan budaknya, dan wanita pelayannya, dan lembunya, dan keledainya, dan apapun yang menjadi milik sesamamu. Anda di sini perlu untuk memahami apa yang sedang dimaksudkan oleh Tuhan. Jika Anda melihat kata mengingini di dalam buku keluaran 20, ayat 17. Di dalam bahasa Ibrani, katanya adalah kamad. Dan kata kamad tertulis C-H-A-M-A-D. Now, why is that important? Mengapa itu penting? See, friends, the reason why it's important is, the first time that word is used in the Bible. Mengapa itu penting? Karena pertama kali kata itu digunakan di Alkitab. Itu digunakan di dalam kejadian pasal 2, ayat yang ke-9. Mari kita baca kejadian 2, ayat 9. Dan Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon dari tanah yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, serta pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman itu. Now, we want to recognize Kita mau untuk memahami What God really means when He uses the word kamad. Kita mau untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika Dia menggunakan kata kamad. In Genesis 2, 9, the Bible says The Lord God, you know, He was growing every tree that is pleasant to the sight. Dan di jam kejadian 2, ayat 9, dikatakan bahwa Tuhan Allah menumbuhkan segala macam pohon dari tanah yang menarik dan baik buahnya. Notice, who was doing the growing? Perhatikan di sini siapa yang sedang melakukan penumbuhan tersebut? This is God's work. Ini merupakan pekerjaan Tuhan. And the trees that He was growing, He declares them to be pleasant to the sight. Dan di sini pohon yang sedang ditanam dan ditumbuhkannya, Dia katakan bahwa menarik dan baik buahnya. Would it shock you if I told you that the word pleasant is the Hebrew word kamad? Akankah itu mengejutkan, Saudara, jika saya katakan bahwa kata menarik di sini merupakan kata kamad? Translated as kavad in Exodus 20, 17. Dan diartikan sebagai mengingini di keluaran 20, ayat 19. Dan di dalam kejadian 2, ayat 9, kata itu berarti menarik. Dan itu bukan hanya digunakan oleh manusia, tetapi Tuhan mengatakan bahwa apa yang ditumbuhkannya itu adalah menarik. Dan yang saya maksudkan di sini adalah ketika Tuhan menggunakan kata kamad, ini bukan berarti bahwa itu merupakan hal yang buruk. In fact, the word translated as kavad is actually translated as pleasant here. Dan faktanya bahwa kata yang digunakan sebagai mengingini tadi dikatakan merupakan sebagai menarik di kejadian 2, ayat 9. Mari kita lihat penggunaan kata ini di dalam perjanjian lama. Mari kita buka di dalam buku Salmasmur 68, ayat yang ke-16. Masmur 68, ayat 16. Mengapa engkau menatap dengan cemburu hai gunung-gunung tinggi terhadap gunung yang Allah kandaki sebagai kediamannya? Ya Tuhan akan mendiaminya untuk selama-lamanya. Now listen to that. Sekarang dengarkan hal itu. It said, this is the hill which God desireth to dwell in. Oh, sorry. I read the wrong verse. I read the wrong verse. Ayat 16. Gunung Basan adalah gunung Allah. Gunung Basan adalah gunung yang menjulang. Dan Brother Ronald baru saja mengatakan bahwa ini adalah gunung yang Tuhan mau untuk berada. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan mau untuk berada di gunung tersebut. Again, the word desireth is the word command. Dan di sini kata desire, I'm trying to find it in bahasa. Okay. It seems a bit different. Sure, that's Psalm 68, 16, right? Ya, Masmur 68. The hill which God desireth to dwell in. Oh, gunung yang Tuhan kehendaki untuk boleh tinggali. Okay, so the Bible then tells us this is God's desire. Oh, dan Tuhan berkata di sini, di ayat yang ke-17 jika saudara membaca bahwa gunung yang Allah kehendaki sebagai kediamannya. Jadi, di dalam bahasa Indonesia itu di ayat yang ke-17, Masmur 68 ayat ke-17 dikatakan bahwa gunung yang Allah kehendaki sebagai kediamannya. Kata kehendaki di sini adalah kata kamer. Jadi, di sini jika kata kehendaki adalah kata kamer dan juga kata mengingini. It is also translated as pleasant. Dan itu juga diartikan sebagai menarik. Jadi, kita dapat melihat bahwa kata ini pada dasarnya adalah tidak sama. For instance, was God's desire to dwell in the hill an evil desire? Could you repeat? Was God's desire to dwell in the hill an evil desire? Jadi, apakah kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan untuk boleh tinggal di dalam gunung ini adalah sesuatu yang jahat? The trees that God grew and called them pleasant, the word come up, were the trees evil? Jadi, kata yang Tuhan gunakan ketika Tuhan menumbuhkan akan pohon-pohon tersebut di dalam buku kejadian, apakah itu juga jahat? So, we recognize God does not use that word as we see. He's using that word in a very good sense also. Jadi, kita lihat di sini bahwa Tuhan menggunakan kata ini juga untuk hal-hal yang baik. Now, of course, there are other places where the word has its negative connotation. Dan juga tentunya ada bagian di mana kata ini memiliki konotasi yang negatif. And it's important to recognize that. Dan ini perlu untuk kita pahami. So, covet is that longing, that desire. Jadi, kata kafe di dalam bahasa Inggris yang akan kita pelajari merupakan keinginan. You see, where it begins to get evil is when we longing for something desirable, something pleasant is not evil. Jadi, di sini mulai menjadi jahat ketika kita mengingini akan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat. But if you notice carefully what God says in Exodus 20, 17, very important. Jika Anda mempelajari kembali di dalam buku keluaran 20, ayat 17, sangatlah penting. Notice, so he says, thou shalt not kamad. Jadi, di sini janganlah kamad. Now, we've noticed the word is not necessarily evil. Jadi, di sini kita mengatakan bahwa katanya tidaklah jahat. What's evil is when you start to desire your neighbor's house. Yang jahat adalah ketika Anda mulai mengingini akan rumah sesamamu. Oh, it begins to get clearer now. Oh, ini menjadi lebih jelas sekarang. The evil is when you start to desire that which is not yours. Yang mulai menjadi jahat di sini adalah ketika Anda mulai mengingini yang bukan milik Anda. Don't desire for your neighbor's wife. Jangan mengingini istri sesamamu. Again, to have a wife is not evil. Sekali lagi, untuk memiliki seorang istri itu bukan hal yang jahat. It's a pleasant desire. Itu merupakan keinginan yang baik. But you cannot desire your neighbor's wife. Tetapi Anda tidak dapat mengingini istri sesama Anda, tetangga Anda. In fact, the all inclusive nature of God's word, man, servant, maid, servant, ox, ass, or anything that is thy neighbor's wife. Dan yang kita dapat lihat di sini itu bakal juga termaksud dari semuanya. Terdapat di situ juga budaknya, pelayannya, lembu, keledai, dan apapun yang menjadi milik sesamamu. Jadi di sini kita mau untuk memahami bahwa Tuhan tidak bertentangan dengan keinduan untuk hal-hal yang baik. Yang jahat di sini adalah ketika kita mulai mengingini yang bukan milik kita. Anda lihat dan saya mau Anda untuk memahami ini, ini sangat lapar. Ketika Anda merindukan akan sesuatu yang bukan milik Anda, Itu membawa akan kecemburuan. Jealousy. Again, God's desire to dwell in the hill was not evil, it was his in the first place. Jadi kita lihat di sini kembali bahwa keinginan yang dibawa oleh Tuhan pada awalnya adalah tidak buruk, itu adalah baik. Tetapi kita sadari di sini ketika kita mulai menginginkan yang menjadi milik orang lain, itu membuat sesuatu yang mulai menjadi jahat. Dan keinduan itu sekarang mengebuskan akan iri hati, iri dengki, kecemburuan. Dan itu mulai menjadi pemahaman yang lebih dapat kita pahami dengan kata mengingini ini. You see, envy says Di sini dikatakan iri That I want what you have. Saya mau apa yang Anda miliki. In fact, what envy is saying is I deserve more what you have. Pada faktanya bahwa iri hati mengatakan bahwa saya harusnya memiliki, saya layak memiliki apa yang Anda miliki. You don't deserve to be serving the Lord. I deserve to be serving. I need to have the talent that you have. Saya, Anda tidak layak untuk melayani di hadapan Tuhan seperti itu. Saya yang layak. Saya harusnya memiliki talenta yang Anda miliki. There's a very wicked darkness that accompanies that desire. Itu merupakan kejahatan yang sangat gelap yang bersama-sama dengan kerinduan tersebut. It puts you in competition with others. Itu menaruh Anda di dalam kompetisi dengan orang lain. You begin to put yourself on a pedestal saying, I deserve the best, not no one else. Dan Anda mulai memikirkan bahwa saya harusnya mendapatkan yang lebih baik, bukan orang lain, yang terbaik. But again, if you pay attention, we've been studying. God is more interested in the motive, the intent of the heart. Tetapi jika Anda memperhatikan yang telah kita pelajari, bahwa Tuhan lebih berfokus kepada intensi atau latar belakang dari hati kita. Dan mengingini itu yang berhubungan dengan hati itu sesuatu yang sangat dalam, yang Anda tidak dapat lihat, tetapi itu ada di dalam hati Anda. In other words, when you desire that which is someone else's. Dengan kata lain, ketika Anda menginginkan yang menjadi milik orang lain. What you're saying is, God, how come he got this and I didn't? Yang Anda katakan bahwa Tuhan, kenapa dia mendapatkan ini dan saya tidak mendapatkannya? Did you catch that? Apakah Anda memahami hal tersebut? God, they don't deserve that. Why did you give it to them but not to me? Tuhan, mereka tidak harusnya mendapatkan itu. Mereka tidak layak, tetapi kenapa Engkau memberikan kepada mereka dan tidak kepada saya? God, why does Brother Semen still sing so well? That should be my talent. I'm more spiritual than that person. Oh, Tuhan, kenapa saudara tersebut menyanyinya dengan lebih baik, begini dan begitu? Seharusnya saya yang mendapatkan talenta tersebut. Saya lebih spiritual, saya lebih salah dari orang tersebut. You see, inherent in this dark desire. Mewarisi akan hal yang jahat ini, yang gelap ini, kerinduan yang ini. It's an attitude that's very, very judgmental. Ini merupakan sikap yang sangat-sangat penuh dengan menghakimi, penghakiman. It's literally putting the other person down. There's deep hatred in your heart because of what they have in your domain. Dengan kata lain, merendahkan akan orang tersebut, merendahkan akan orang tersebut. And this covetousness goes deeper. It's not just a desire, it's a mockery of God. Dan mengingini ini bukan hanya mengenai merendahkan hal tersebut, tetapi ini juga adalah mengatakan sesuatu atau mengatakan sesuatu mengejek akan Tuhan. Because it makes you question what God has equipped you with. Karena itu membuat Anda mempertanyakan apa yang Tuhan telah berikan kepada Anda. And it's so important for us to understand this. Dan itu sangat penting bagi kita untuk boleh memahami akan hal ini. Every time we cherish this dark desire, Setiap kali kita mencari seakan hal yang gelap ini, Menyayangi akan kerinduan yang gelap ini, We're questioning God's wisdom. Kita mempertanyakan akan kebajikan Tuhan. God, you've made a mistake by giving this to that person. Tuhan, Anda membuat kesalahan dengan memberikan ini kepada orang tersebut. Let's look at this a little bit deeper from a very classic character in the Bible. Mari kita lihat lebih dalam, Dan mari kita melihat dari salah satu karakter di dalam Alkitab. Let's read Isaiah 14 verse 12, please. Mari kita buka di dalam buku Yesaya 14, ayatnya yang ke-12. Yesaya 14, ayatnya yang ke-12. Yes, please. Yesaya 14, ayat yang ke-12 dikatakan, Betapa engkau telah jatuh dari surga, Hai yang bersinar, putra fajar. Engkau telah dihempaskan ke tanah, Hai yang melemahkan bangsa-bangsa. This is a shocking text, isn't it? Ini merupakan ayat yang mengagetkan, bukan? Shocked that someone so high would fall. Mengagetkan karena seseorang yang sangat tinggi dapat jatuh. We could study this another time. Did you know that Lucifer was one of the covering cherubs on the Ark of the Covenant? Jadi kita dapat mempelajari ini pada waktu yang lain, tetapi Lucifer merupakan salah satu kerub yang menaungi akan ke-10 hukum. You know about the Ark of the Covenant. Anda mengetahui akan tabut perjanjian. It had two cherubs on top of it that covered God's glory. Di tabut perjanjian itu ada dua cherub yang menutupi akan kemuliaan Tuhan. Dan Nabi mengatakan bahwa Lucifer merupakan salah satu dari kedua malekat yang menutup akan tabut perjanjian tersebut. Di tabut perjanjian yang tersebut. Dia berada di tempat yang sama dengan kehadirat Tuhan. Sangat mengagetkan bagaimana seseorang yang sangat tinggi dapat jatuh begitu dalam. Dan sekarang mungkin kita dapat memiliki gambaran di ayat yang ke-13. It begins by saying you have said in your heart. Dimulai dengan berkata bahwa sebab engkau telah berkata dalam hatimu. Ah, what did you say in your heart? Apa yang engkau katakan di dalam hatimu? I will ascend into heaven. Aku akan naik ke langit. Exalt my throne above the stars of God. Aku akan mendirih kata takut di atas bintang-bintang Allah. Sitting upon the mount of the congregation. Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. So wait, all of these desires Jadi dengan semua keinginan ini Are dark, right? Ini adalah gelap bukan, jahat. He's wanting to take the position of God. Dia mau mengambil posisi dari Tuhan. Even though he's so blessed. Meskipun dia telah sangat diberkati. Dia mau untuk, dia mengingini untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain. And he's breathing all of this in his heart, verse 13 says. Dan dia mengembuskan akan itu semua di dalam hatimu sesuai dengan identitas. In other words, people who covet have heart issues. Dengan kata lain, orang-orang yang mengingini mereka memiliki masalah dengan hati mereka. Friends, Lucifer was mighty talented. Saudara-saudari, Lucifer merupakan sangat-sangat bertalenta. He was only lately that I was shocked when I read Ezekiel 28. Dan belakangan ini saya menjadi kaget ketika saya membaca di dalam buku Yeskiel 28. Yeskiel 28, ayatnya yang ke-13. Yeskiel 28, ayatnya yang ke-13. Engkau pernah berada di Eden, Taman Allah. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Yaspis merah, krisolit, dan berlian. Batu pirus, krisopas, nefrit, lazurit, batu darah, dan malaikat, dan emas. Kepiwayan tamborimu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Itu merupakan penjelasan yang luar biasa. The Bible tells us he was covered with precious stones. Kita mengatakan bahwa dia ditutupi dengan batu-batu yang berharga. The thing that shocked me was that last phrase Yang mengejutkan saya adalah bagian terakhir dari ayat tersebut. That tabrets and pipes Bahwa tamborimu dan serulingmu Musical instruments Ini merupakan instrumental music The Lord says you were prepared These instruments were prepared in thee The day you were created Dan Alkitab mengatakan bahwa musical ini Tamborimu dan seruling telah dipersiapkan ketika dia diciptakan It's one thing to say that he was a good musician Dengan kata lain kita dapat berkata bahwa dia seorang musisi yang baik It's another thing for the Lord to say music was prepared in you Tetapi merupakan hal yang lain ketika Tuhan berkata bahwa Musik telah dipersiapkan di dalam dia Musical instruments were in you Instrumental tersebut ada di dalam dia What a precious gift Merupakan hadiah yang luar biasa But the thing about covetousness is friends it is never satisfied Tetapi hal yang berkaitan dengan mengingini ini Tidaklah pernah memberikan kepuasan And instead of focusing upon all that God had given him for God's glory Dan ketimbangnya berfokus kepada semua hal yang telah diberikan oleh Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Dia mulai melihat memandang ke arah perlawanan Daripada semua berkat yang telah diberikan kepada dia Dan dia mulai memikirkan akan hal-hal yang dia tidak miliki Dan Nabi mengatakan Membicarakan hal yang detail mengenai hal ini This is great controversy Ini merupakan dari buku great controversy The prophet says little by little Dikatakan oleh Nabi sedikit demi sedikit Lucifer came to indulge a desire for self-exaltation Lucifer memanjakan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri And then quoting from Isaiah 14 The prophet says thou hast said in your heart as the heart of God Thou hast said thine heart as the heart of God Dan dikutip kemudian dari Yesaya 14 bahwa Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah Now the prophet explains this is coming from a heart of self-exaltation You have said I will exalt my throne above the stars of God Aku berkata bahwa aku akan mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah I will ascend above the heights of the clouds Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan And it goes on to say I will be like the most high Dan disini dikatakan bahwa aku hendak menyamai yang maha tinggi Now do we understand what that means? Lalu apakah kita memahami apa yang diartikan disini? You see his discomfort Perasaan tidak nyamannya It went so deep Itu menjadi sangat dalam That he just could not be happy with what God was doing in his life Dan dia menjadi sangat tidak senang dengan apa yang telah diberikan Tuhan kepada dia In fact notice what the Lord goes on to say Mari kita lihat kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan berikutnya It says instead of seeking to make God supreme in the affections and allegiance of his creatures Gantinya Bruce membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya It was Lucifer's endeavor to win their service and homage to himself Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri Now coveting the honor which the infinite father had bestowed upon his son Dan karena mengingini kehormatan yang dikaruniakan Bapak Semawi kepada anaknya Again an honor that's not his Sekali lagi kehormatan yang bukan miliknya We're told that this prince of angels aspired to power which it was the prerogative, the right of Christ alone to wield Lalu penghulu malaikat ini mengingini kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogative itu This is very deep Ini merupakan sangat dalam Inspiring for a power that was not his, it was only belonging to Christ Mengingini akan kekuatan yang bukan menjadi miliknya tetapi hanyalah milik Tuhan God's saying something to us Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita It's teaching us what sin does to our brains Ini menunjukkan kepada kita apa yang dosa lakukan terhadap pikiran kita, otak kita Mengingini menaruh kita kepada posisi Dimana kita memiliki kompetisi dengan orang lain Dimana ketika anda melihat orang yang anda pikir harusnya itu menjadi bagian anda dan orang tersebut lewat di depan anda, anda merasa tidak nyaman dengan orang tersebut Ketika hal-hal yang baik dibicarakan dengan orang tersebut, anda merasa tidak nyaman Dan mungkin anda juga bergabung dengan orang lain mengatakan hal-hal tersebut yang baik mengenai orang itu di luar tetapi di dalam anda sebenarnya sedang penuh dengan racun What we don't recognize Apa yang kita tidak pahami That there's discomfort in your heart Bahwa rasa tidak nyaman di hati anda Is you telling God that God you've not done enough for me Adalah anda berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan anda tidak melakukan cukup di dalam kehidupan saya We studied how this commandment 10 is very closely connected to commandment 8 Kita juga mempelajari bahwa bagaimana hukum yang ke-10 ini sangatlah berhubungan juga dengan hukum yang ke-8 We studied that Kita mempelajari hal tersebut Or rather we mentioned that this commandment 8 about stealing is very closely connected to covetousness Kita juga mempelajari bahwa hukum yang ke-8 yaitu yang berbicara mengenai mencuri, mengambil Sangatlah berhubungan dengan hukum yang ke-10 yaitu mani ini One who steals is also saying the same thing God you've not done enough for me so I have to go steal to get what I want Dan seseorang yang mencuri juga berkata bahwa Tuhan anda tidak melakukan cukup di dalam kehidupan saya Oleh sebab itu saya harus mencuri untuk boleh mendapatkan apa yang menjadi milik saya Dan ketika anda mengingini anda dipenuhi dengan iri hati dan anda kembali berkata bahwa Tuhan anda tidak melakukan hal yang cukup di dalam hidup saya Apa yang saya mau untuk kita pahami disini adalah kebenaran yang sangat penting ini Dan bahwa banyak talenta dan juga skill tidak berkembang Karena kita sangat sibuk untuk memfokuskan diri kita dengan kehidupan orang lain Apakah itu jelas? Ada begitu banyak talenta dan keahlian atau keterampilan yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan anda, bagi diri anda Tetapi itu tidak anda kembangkan karena anda sangat berfokus dengan talenta yang dimiliki oleh orang lain Dan sebagai hasilnya gereja menjadi lumpuh Dan karena kita terlalu sibuk untuk melihat akan orang lain dan sebagai hasilnya Karena pekerjaan Tuhan itu pun menjadi terhalang dan lumpuh Ini adalah sesuatu yang kita tidak pahami ketika kita mengingini Anda berpikir bahwa saya hanya mau mengingini ini, saya hanya mengingini hal ini Tetapi saat anda sedang sibuk berfokus dengan kehidupan orang lain Anda tidak mengambil waktu untuk boleh mengembangkan akan talenta yang Tuhan telah berikan bagi anda untuk kemuliaannya Dan sebagai hasilnya pelayanan di gereja menjadi terhambat Dan kemudian ketika orang yang anda ingini tersebut mengalami sebuah masalah, anda menjadi berbahagia Dan Alkitab juga mengatakan bahwa mengingini dan juga ketinggian hati mereka adalah seperti saudara kembar Mari kita ambil contoh dari Kain Kain mengingini akan situasi di mana Habel adiknya mendapatkan penerimaan daripada Tuhan Tetapi itu merupakan ketinggian hatinya sendiri yang menghalangi dia untuk boleh memahami bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah Jadi kita dapat melihat bahwa mengingini adalah juga hampir sama dengan ketinggian hati Para murid-murid Yesus, mereka mengingini untuk duduk paling dekat dengan Yesus Kita juga melihatnya di setiap gereja ini merupakan sebuah tantangan Setan juga mengalami hal yang sama Dia mau memiliki posisi Tuhan tetapi dia tidak memahami akan berkat yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada dia Dan ini adalah sangat-sangat penting Saya mau untuk kita melihat ini dari buku Story of Redemption Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Saatnya untuk nyanyian pujian yang penuh sukacita dan bahagia bagi Allah dan putranya yang terkasih telah tiba Satan telah memimpin paduan suara surgawi Dia telah mengangkat nada pertama Kemudian semua pasukan malaikat bersatu dengannya Dan alunan musik yang angkung bergema di seluruh surga untuk menghormati Allah dan putranya yang terkasih Lihatlah akan kehormatan yang diberikan oleh Tuhan bagi setan Tuhan memberikan setan suatu kehormatan untuk memimpin akan paduan suara surgawi untuk boleh menyembakkan Tuhan Tetapi sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan Tapi sekarang alih-alih alunan musik yang paling manis Dikatakan bahwa perselisihan dan kata-kata marah jatuh ke telinga pemimpin pemberontak yang hebat itu Di mana dia? Bukankah itu semua mimpi yang mengerikan? Apakah dia tertutup dari surga? Apakah gerbang surga tidak pernah lagi terbuka untuk menerimanya? Waktu peribadatan semakin dekat Ketika malaikat yang terang dan suci membungkuk di hadapan Bapak Dia tidak akan ada lagi bersama bersatu dalam nyanyian surgawi Dia tidak akan lagi membukuk hormat dan kekaguman suci di hadapan hadirat Tuhan yang kekal Jadi pemimpin dari paduan suara tersebut tidak lagi mengikuti di dalam penyembahan terhadap Tuhan Musik merupakan salah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan telah berikan bagi dia Tetapi dia tidak akan menyembah Tuhan kembali Apakah anda memahami akan buku yang telah kita baca? Anda lihat bahwa keinginannya His envious desire Merupakan kerinduan yang penuh dengan kebencian Led him to stop using his own God-given talent Memimpin, menuntun dia untuk berhenti menggunakan akan talenta yang telah diberikan Tuhan bagi dia Is God speaking to someone? Apakah Tuhan sedang berbicara kepada seseorang? Kevecehness led Satan to stop using his talent for God's glory Mengingini, menuntun setan untuk boleh berhenti menggunakan talenta yang Tuhan telah berikan kepada dia Is that happening to you friend? Apakah itu terjadi kepada anda saudara-saudari sekalian? So upset that you don't have what others have Sangat sedih karena anda tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain That it leads you to completely stop using the talents God has given you for God's glory Dan itu menuntun anda untuk berhenti menggunakan talenta yang Tuhan berikan secara sepenuhnya untuk kepujihan bagi namanya Dan pekerjaan setan pun terpenuhi Jika anda memahami bahwa hukum yang ke-10 ini membawa kita kembali kepada hukum yang pertama Hukum yang ke-10 dan hukum yang pertama adalah sama Yang hukum yang pertama memberikan dasar bagi hukum yang ke-10 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Dan di hukum yang ke-10 jangan mengingini Di kedua hukum tersebut seringkali kita menaruh diri kita lebih daripada Tuhan Tidak melihat apa yang Tuhan telah berikan kepada kita Tetapi secara serakah melihat akan sesuatu yang Tuhan tidak berikan kepada kita Ketika anda mengingini anda melanggar akan hukum yang pertama karena anda meletakkan diri anda lebih tinggi dari bagaimana anda seharusnya Ketidakpuasan Ada bagian yang gelap juga dari hal ini Dan ini juga dapat menuntun kita dengan rasa ketidakpuasan dengan diri sendiri Kita dapat menjadi sangat fokus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain Dan setan membutakan akan kita dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita Dan itu menuntun akan banyak orang melihat diri mereka secara rendah Mereka mulai menyakiti diri mereka sendiri karena mereka mulai merasa bahwa mereka tidaklah cukup Mereka mulai tidak menyadari bahwa mereka telah dibuat dengan karakter Allah Saya harap seseorang telah memahami akan hal ini Memperhatikan hal ini Bahwa kita harus berhenti meletakkan diri kita lebih daripada Tuhan Jika anda tidak memiliki ketinggian hati untuk meletakkan diri anda yang terlebih dahulu Anda sebenarnya dapat bertemu dengan seseorang dan mengatakan hal-hal baik mengenai orang tersebut Bukan hanya kata-kata tetapi berasal dari hati anda Ini sangat penting bagi kita untuk boleh memahami akan hal ini Kita menyanyiakan akan talenta yang Tuhan telah berikan ketika kita melihat apa yang kita tidak miliki ketimbang merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki Saudara-saudari jika kita merasa sangat tidak puas dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita Lalu apakah kita akan menjadi puas ketika puas dengan segala sesuatu yang telah dia lakukan untuk keselamatan akan kita Dengan kata lain bahwa kerasa ketidakpuasan ini akan menuntun kita berpikir bahwa Tuhan tidak melakukan lebih dari cukup untuk boleh menyelamatkan akan saya Jadi ayat terakhir kita Ayat terakhir untuk pelajaran kita Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12 Verse 31 Dan dambahkanlah sungguh-sungguh karunia-karunia yang lebih tinggi Namun demikian aku sedang menunjukkan kepadamu menurut jalan yang terbaik Bukankah itu indah? Paulus mengatakan dambahkanlah sungguh-sungguh karunia-karunia yang terbaik Bukankah itu indah? Ini tidaklah salah untuk mengingini Yang salah adalah ketika kita mengingini apa yang bukan menjadi milik kita Paulus mengatakan inginilah Karunia-karunia yang baik Covet humility Inginilah kerendahan hati Covet desire for heaven Inginilah kerinduan untuk surga Desire for the joy of walking through the pearly gates Inginilah kerinduan untuk boleh berjalan melewati akan gerbang mutiara Inginilah akan kerinduan kehadirat Tuhan I hope friends we will allow God to regenerate our desires Saya harap saudara-saudara bahwa kita akan mengizinkan Tuhan untuk memperbarui akan kerinduan keinginan kita Saya percaya bahwa Anda telah memiliki perjalanan ini yang baik Beberapa tahun yang lalu saya mendengarkan pendeta Andrew White berbicara mengenai hal ini Henry Wright Henry Wright Dan saya merasa sangat terberkati dengan pembelajaran yang dia berikan mengenai hal ini Saya telah membagikan kepada Anda semua yang saya pelajari dari pengalaman yang saya dapatkan dengan pendeta tersebut Pembelajarannya tidak berhenti saudara-saudari sekalian Ada begitu banyak hal yang perlu untuk kita pelajari Ada begitu banyak hal yang perlu untuk kita pelajari secara lebih dalam Dan ada begitu banyak hal yang perlu untuk kita perhatikan secara lebih dalam Ingatlah kita membutuhkan Yesus Dan seperti yang seseorang katakan ketika kita melihat akan hukum ini kita dapat merasa begitu kecewa karena kita telah terjatuh Tetapi puji Tuhan saudara-saudari karena kita terus menerus diingatkan bahwa Di dalam Yesus adalah kemenangan kita Dan jika kita memiliki Yesus yang adalah kasih maka kita akan memelihara akan hukumnya Ketika Anda memiliki Yesus Anda tidak akan mengingini akan hal yang menjadi milik orang lain Apakah Anda mau belajar untuk berdiri pada janji-janji Tuhan Keseluruhannya ada kesepuluh janji yang Tuhan telah berikan Is there someone here who wants to live claiming the promises of God Adakah seseorang disini yang mau hidup dan memenagi akan janji-janji yang telah Tuhan berikan If that's you I'll invite you to join me in prayer as we kneel and praise the Lord Jika itu adalah Anda saya mengundang saudara untuk bertulut saat kita akan berdoa kepada Tuhan Let's pray Mari kita berdoa Loving God Bapak yang penuh kasih What a great blessing Merupakan berkat yang luar biasa What great honor has been ours Merupakan suatu kehormatan yang telah menjadi bagian kami To receive the beautiful truths of the Lord Untuk boleh menerima akan kebenaran Tuhan yang begitu indah Or you have worked so hard Engkau telah bekerja dengan begitu keras You have really strived through these past days teaching us these precious truths Engkau telah bekerja dengan begitu keras selama beberapa hari belakangan ini Untuk boleh mengajarkan kami akan kebenaranmu yang begitu indah ini Forgive us Lord our eyes have been so focused on someone else's Ampunilah kami ya Tuhan karena mata kami telah begitu fokus terhadap orang lain That it has led us to completely neglect what God has blessed us with Dan itu telah menuntun kami untuk boleh melupakan akan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami Ampunilah kami ya Tuhan Ampunilah kami ya Tuhan Ampunilah kami ya Tuhan Glory truly be to your name Thank you so much for speaking to us again and again night after night And we humbly plead God that we would go back to these truths again and again And specially share them with others Prepare us dear Lord for your coming Prepare us to live and die for God's glory May your name forever be praised We praise thee in Jesus name Amen Amen Amin Amin